Datang ke rumah, cing nih bingung aneh, matenin duluan. Minum, beli minum, kita beli minum. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show Sit & Relax. Bersama saya Soleh Solehun yang tentunya sudah sit & relax. Bintang tamu kita kali ini adalah sebuah grup band yang dramernya sudah lebih dulu muncul disini. Berhubung vokalist yang tinggal di luar pulau sedang berkunjung ke Jakarta. Makanya kita langsung undang grup band ini yang sekarang berulang tahun ke-28. Siapa band yang saya maksud? Tentunya sudah kamu baca di judul video ini. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu wiki pedileh. Netral, eh sekarang bacanya apa ya? NTRL, ya itulah. Sebelumnya bernama Netral yang diajanya NETRAL ya. Dibentuk bulan November tahun 1991. Pertamanya terdiri dari Bagus, Bimo dan Mitten. Berganti-ganti personel hingga akhirnya sekarang menjadi Bagus, Coki dan Eno. Dan berusia sudah 28 tahun seperti yang saya bilang tadi. Salah satu band yang membuktikan bahwa musik pang ternyata bisa bertahan lama di Indonesia. Sebelum kita panggil para personel NTRL, saya bacakan dulu 3 statementnya. Statement yang pertama, bagus adalah orang yang membuat semua lirik lagu NTRL. Statement kedua, Coki langsung diajak gabung di NTRL setelah lulus dari Gitar Music Institute of Technology Hollywood. Statement ketiga, Netral mengganti namanya menjadi NTRL karena ada perselisihan dengan mantan drummer mereka Bimo. Oke saudara-saudara, langsung kita sambut Bagus, Coki dan Eno. Hello. Halo, halo. Apa pun? Bli, Bli. Sudah jadi Bli, Bli nih, Bli, Bli. Bli, Bli.com. Dua kalinya nih, duduk disini lagi. Padahal gede-gede ya. Pandemi. Sama kayak gue. Udah berdua yang tempat. Udah berdua yang tempat. Oke, silakanlah. Silakanlah. Mau minum, minumlah. Boleh ya. Boleh. Itu apa-apa, ada kulit jeruk ditaruh disitu. Ini boleh diminum? Lupa dia habis. Abis jilat-jilat. Buang sampah jeruk disitu ya. Dari mana lo tau itu aksesoris bukan sampah? Dari mana ya gue? Dari rasanya. Dari bentukannya. Karena di pelintir-pelintir, Kang. Kalau sampah nggak ya? Kalau sampah di bejek-bejek pasti berantakan bentuk jeruknya. Siapa tau itu bekas buangan orang terus dilinting-linting. Niat banget cuma mau ngeracunin gue. Itu kan kita tidak pernah tau itu. Kenapa kulitnya doang? Betul-betul. Saat minum. Oke, kita konfirmasi statement yang pertama. Bagus adalah orang yang membuat semua lirik lagu netral. Eh, NTRL apa netral sih kalau dia omongin? Iya, terserah. Enggak, kalau kalian lebih seneng apa? Mau netral, mau NTRL. Sama aja. Sebenernya sama aja sih. Kalau gue sih sebenernya kalau netral sih lebih enak gitu. Lebih gampang. Cuma karena kalau misalnya sekarang font doang sih sebenernya masalah font. Kalau font kan NTRL. Jadi bebas aja orang mau nyebut NTRL atau netral. Kalau kalian nyebutnya apa kalau... Sendok. Ke orang NTRL. Iya tadinya gitu. Pas awal-awal ganti nama. Apa? Garpu? Apa-apa gitu. Keseharian cuman ya bebas sih ya. Gue juga NTRL ayu, netral ayu. Enggak, lu lebih sering ngomong apa kalau ke orang? Netra sama aja sih. Dua-duanya gue sebut tergantung yang diajak ngomong. Iya kan. Ada yang nyorocos netral, ada yang nyorocos NTRL. Kita cuman iya. Kayak misalnya dari orang lu nih duluan yang ngomongnya NTRL. Gue lanjutin NTRL. Jadi sopan gitu. Kalau lu duluan yang ngomong misalnya, lu mau ngapain? Ada manggung sama, nah apa? Anak-anak biasanya. Iya. Enggak, 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 enggak. Serius. Kalau ada orang yang belum tau misalnya. Baru kenalan. Profesinya apa mas? Saya gitaris di... Band? Band apa? NTRL biasanya gue NTRL. Oh NTRL. NTRL apa? Netral. Oh netral. Kalau masih nanya lagi ya ada wikipedia enggak? Oke silahkan statement yang pertama. Lu yang bikin lirik semua lagu? Ya itu sebenernya karena yang lain enggak bisa bikin. Jadi gue diserahin. Masa 28 tahun enggak ada yang ini? Ya itu dari awalnya waktu itu kan gue nyanyi. Itu aja main bass. Udah lu main bass aja deh sambil nyanyi. Kata Bimo gitu. Gue juga enggak bisa kan. Maksudnya main bass tuh sambil nyanyi. Terus begitu udah jadi lagu. Kita bikin demo. Bikin demo. Terus abis itu ini lirik siapa yang bikin? Ya udah lu kan yang nyanyi, yang main bass. Ya udah lu bikin aja deh kan. Jadi deh gue terus. Makanya lagu Walah tuh yang lu bilang tadi lu enggak bisa nulis lirik. Cuma taunya Walah. Iya jadi di awalnya tuh gue cuma dapet kata-kata pas tanya 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 tanya. Walah. Terus gue baru mikir. Ini yang deket untuk Walah ini apa gitu. Tembaknya apa gitu. Walah keke. Baru kepikiran kesitu. Baru tulisnya Rudy berlari. Coba sama cewek ketemuan Walah. Walah tuh apa sih sebetulnya? Walah tuh apa ya? Iya sesuatu yang kayak gimana sih lu. Kalau perasaan gue ini si Rudy sama Dewi ketemu Walah terjadilah. Percintaan itu. Wah gitu. Wah gitu. Wah gitu. Walah. Dulu kan jaman dulu kan Walah gitu. Wah gitu kan. Oh iya. Bukan cerat ya. Rudy sama ini ketemu. Walah dulu kan. Walah baru. Walah. Jadi lu mikirin hasilnya dulu waktu itu. Prosesnya gimana ya sampe jadi Walah ini gitu. Berlari kesana kesini. Ya tapi maksudnya dengan ada orang-orang baru pun. Kenapa kalian kontribusinya apa pada lirik? Takut malah berantakan ya. Iya males. Dari dulu bikin lirik tuh. Males kontribusinya bikin lirik. Dia tuh udah keciri aja sih Kang Solek. Biasanya kalo gue mau om Coks tuh bukan lebih bikin. Tapi lebih kayak. Om Bas nih kayaknya kata-kata ini kurang udah diganti gitu. Oh kita kadang nititnya tema sih. Oh gitu. Nititnya tema. Kadang baru gue kira-kira enaknya nih liriknya udah ada. Baru mau ngomong udah ada. Oh yaudah. Ya gue juga bikin lirik. Nanti gue kasih ada beberapa opsi. Gue kasih ke enak sama Coki. Yang mana nih yang enak kata-katanya untuk mereka ini. Oh yang ini. Oh ayo ayo. Meskipun lu yang nyanyiin lu tetep nanya ke mereka. Ini yang mana yang enak. Editing doang sih kita editing doang bareng-bareng gitu. Buat nyanyinya enak. Untuk mati gimana cara nyanyinya gimana ya. Baru tanda tangan. ACC. Badang. Approved. Oke. Cap. Oke statement kedua. Coki diajak gabung di NTRL setelah lulus dari Gitar Institute of Technology Hollywood. Gue jeda tiga tahunan lah. Baru diajak enak. Iya iya. Dari Gitar Institute itu? Iya. Balik gue masih main malem dulu. Terus sama drama dulu band gue pertama. Terus sama Idang Rasidi. Sama Bass Jam. Baru ke drama lagi baru ke mereka. Drama banget ya. Drama enak. Itu band sesuai dengan namanya. Panjang. Dokter Ama. Dokter Ama. Drama apa? DNA pop atau apa? Glamrock masih hari itu. Glamrock. Iya. Telat-telat. MTV-nya telat. Tahun 90-an masih glamrock ya. MTV-nya telat. Orang udah grunge lu masih glamrock. MTV-nya telat. Nah itu si yang paling lama diantara yang tadi itu drama, Bass Jam. Itu berapa? Drama sih yang paling lama. Berapa lama drama? Si Bass Jam kan gue diajakin jadi additional sama si Adon pas tahun 2000 ya. Kalau gak salah tahun 2000. Dalam waktu yang sama si drama ada lagi. Keluar lagi. Ini kan gue mau gak mau kan maksudnya. Hari itu ada di TV ada festival apalah gitu. Sungguh berwarna ya musik lu ya. Dari glamrock ke pop terus ke punk. Iya terus ketemu dia. Di tengah jalan yaudah. Diangkut langsung sampe sekarang. Metal juga kan. Kalau lu sebenernya lebih kemana secara jiwa? Gitar sih. Basicnya udah itu aja. Gitar aja udah. Gitar ya? Iya udah gitar aja. Jadi lu apa aja musiknya yang penting gitar. Gitar. Jok lu disini main drum tapi ya. Gitar. Tapi dangdut belum pernah dong. Waktu main malem pernah. Dangdut? Main malem kan. Iya. Dari pada gak berduit. Tom 40 segala macem kan. Masa gak mau. Cok main malem. Iya. Dengdut gitu. Dengdut gitu. Kayak bass. Pokoknya gue sih. Kalau gitarnya gue seneng eksplorernya. Biasanya gue dikasih denger materinya. Terus pas gue eksplor gue ngerasa mampu gitu. Terus seneng maininnya. Hajar. Jadi bukan aliran musiknya ya. Tapi apakah lu bisa eksplor atau gak di band itu. Terus seneng gue happy gak? Bawain itu. Kalau gak happy ngapain. Capek. Semua band yang pernah lu masukin happy? Happy semua. Alhamdulillah. Bandnya happy gak? Happy. Kan nanyanya gitu. Semua band yang pernah lu masukin happy gak? Kan happy metal. Seneng happy metal. Sebelumnya kan sama Eno sempet di Black Teeth kan? Iya sempet Black Teeth. Tapi itu di pertengahan waktu netral jalan itu. Dua album. Dua album Black Teeth. Dua album Black Teeth. Iya gue seneng karena jorok vokalisnya. Jadi seneng gue. Totor ke baju. Iya waktu itu. Sekarang udah alim udah. Oh udah gak seliar dulu? Enggak. Makanya kita cabut. Oke statement ketiga. Netral mengganti namanya jadi NTRL gara-gara ada perselisihan dengan Dimo. Iya waktu itu ada perselisihan. Lama amat jawabnya abis ini. Ini kan penonton tripod tidak tahu berita waktu ada copyright itu. Apa didaftarkan hak cipta itu. Diteritain om bak gimana? Panjang sih kalo diceritain. Gapapa. Iya kan setengah jam. Iya pokoknya waktu itu. Maksudnya setengah jam ngomongin itu doang. Iya waktu itu ada acara di TV. Bimo pengen gue main tapi eno sama Coki gak diajak gue gak mau. Gue bilang kalo mau ngajak Netral walaupun itu tribut untuk Miten. Harus ngajak eno sama Coki juga. Abis itu Bimo marah sama gue. Gue ini ya gue apa. Gue pake namanya Netral itu gue patenin. Lo gitu Gus. Kayak baru tahu juga. Ya abis itu gue bilang ya terserah lo. Lo mau patenin toh tetep orangnya sih sama-sama aja. Orang udah tahu yang Netral yang sekarang adalah gue eno Coki gitu. Terus dia patenin gak lama gue berpikiran oh yauduh gue patenin juga. Pas mau keluarin album 11-12. Keluar tuh suratnya setelah 2 tahun itu. Setelah keluar suratnya bahwa dia lebih dulu. Memakai namanya. Gila-gila lucu kan gue. Bisa lucu cuma 4 hari lagi. 4 hari. 4 hari. Dia tanggal 8, gue tanggal 12. Jadi gini nih yang soalnya dia isi sama Bimo, Bim gue patenin ya. Oh ya silahkan gue patenin aja sama Netral. Patenin lah dia. Beberapa hari kemudian. 2 tahun kemudian ternyata ada yang matenin. Gabriel bingung. 4 hari sebelum dia matenin. Berarti ketika lu bilang mau matenin dia udah pergi duluan. Pergi duluan. Abis ribut itu dia langsung. Terus gue mikir-mikir kan. Ayudah deh gue coba deh patenin juga deh. Begitu album keluar, surat itu keluar. Ya kita tau berarti yang lebih gesit siapa ya. Intinya gitu ya. Harusnya kan ketika hari pertama kalian berantem. Cips Bim. Dia langsung pake mikir. Iya. Apa gue pikir gue patenin ya. Kalah. Lu masih ada waktu 4 hari buat berpikir. Hah harusnya gue patenin. Tau lu kurcep lu. Kalau si Bimo begitu berantem. Bahaya. Gue patenin. Sekali lagi pada akhirnya dia minta maaf. Ya minta maaf. Dia minta maaf sama kita bertiga. Minta duit. Gak. Gak gak gak. Dia bilang dia kilaf ya kan. Kalau lu mau pake dengan nama netral lagi silahkan. Kita bilang ya bebas. Ya udah lah santai aja lah. Tapi kan dia udah pernah bikin pake nama netral kan dia kan. Yang cewe. Iya. Ya mungkin itu kalian gak anggap. Kalau gue ngeliatnya ribut-ribut anak SMA lah. Dia kan dari SMA nih berdua. Ya udah. Kayak lu ribut sama tetangga lu. Iya bentar juga udahan. Cuma kan udah pada tua-tua. Ini gue seributnya. Yang pas. Pas ributnya udah tua. Pas udahannya juga kita ngeliat deh cek ya. Gus. Sorry lah waktu itu biasa lah. Lagi panas aja. Si bimonya ngomong gitu. Untung kalo lu pake lagi boleh. Tai lo udah tanggul lah. Udah udah pake ini namanya tnl. Langsung ketawa gue asli pas lu berdua nih. Wah gila. Itu ada urusan lu berdua deh. Soalnya kan setelah kalian ribut. Bikin band lagi kan. Berdua itu. Iya terserah. Iya kan maksudnya. Oh engga itu sebelum. Yang pernah ada. Oh itu sebelum. Brutal itu sebelum. Brutu gatel. Brutu gatel. Brutu gatel. Kalo brutu gatel siapa yang garukin? Masing-masing. Berdua gitu. Balik-balikan. Kirain saling menggaruk ya. Bim kita kan udah best friend Bim. Saling menggaruk tapi balik-balikin. Gini. Aduh. Sampahnya ikut mulu. Ada cacing kerminya gitu. Banyak makan kelapa sih. Jadi udah ya sudah tidak ada lagi ya perselisihan. Gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Tapi tetep hak nama netral dia yang punya. Tetep. Ya sebenernya kalo untuk matenin itu kan ada jangka waktunya per 3 tahun. Kalo itu udah kita matenin lagi bisa kita. Tergantung lagi siapa yang belum jemput. Ini kalo udah nonton dia bisa duluan lagi. Wah bagus ada rencana. Berpanjang. Panjangnya setengah. Berapa lama kalian berantem itu? Gak lama sih. Bentar orang tahun baru gue langsung bareng lagi. Tahun baru tau-tau dia telepon gue. Gue tinggal disini nih deket rumah lo. Lo kesini dong gue sendirian tahun baruan. Yaudah gue sambalin ke rumahnya. Abis itu tahun baru cuma berdua doang. Ngopi ngeteng ngobrol. Sungguh dewasa ya. Gue sih udah nebak bakalan kayak gitu. Cuman kan kayaknya beritanya kayak. Wah udah terjadi sesuatu gue di main. Bentar aja lo tungguin liat sendirian. Ya kalo berita kan heboh banget kan. Wah Bimo bagus berseteru. Banyak banget itu emang. Udah kita goreng aja nih goreng. Emangnya apaan nih goreng. Oh sih Bimonya memang pengen goreng. Bukan ada beberapa pers lah yang mau goreng-goreng. Orang pas baru pertama kali tau itu ya Gus ya. Si Bimo matenin duluan kayak anaknya saya ngambek marah. Datang ke rumah. Cing nih Bimo aneh matenin duluan. Minum, beli minum. Kita beli minum. Wah kayak anaknya saya mah putus nih. Kenapa solusinya minum? Tidak udah menyelesaikan masalah. Sumpah serapah biar keluar semua. Minum kan apa aja bisa. Air putih lah. Iya tapi kan tidak menyelesaikan masalah juga. Yang ada kembung. Kalian berdua ngeliat waktu itu apa perasaannya. Ya bakalan gitu lagi sih sebenernya. Cuman kayak keselnya juga ada gitu. Cuman kayak anjir Niko maksudnya dia membolehkan kita untuk matenin. Tapi ternyata disalip duluan itu kan kayak kesel juga. Cuman ah yaudahlah mendingan cari nama baru. Apa NTRL itu. Tapi begitu dapet nama baru ini langsung patenin aja biar gak ribet lagi nantinya. Itu pun sempet gue telepon begitu tau dia matenin. Lu kenapa sih matenin? Ya gue emang gini aja. Kan lu tau. Netral itu lu gak keluar dari tahun berapa. Ini sekarang gue udah ini sama N Oma Coki. Percuma juga lu ngomongnya. Ya biarin aja gue ini. Terserah lu lagi. Biarin aja. Cuman karena sebaw sama lu. Udah capek. Biarin aja. Ini kan 28 tahun nanti kan pada saat ini syuting. Ini Netra malemnya bakal bikin live streaming ya konser ulang tahun ke 28. Bimo diajakin gak? Bimo gak. Kan dia udah yang 25 tahun kemarin. Oh yang 28 gak perlu. Ntar 30 lagi mungkin dia. Diajak lagi. Dia cebar, dia cebar. Apa rasanya 28 tahun memainkan musik seperti ini Gus? Apa rasanya? Gak tau gue. Biasa-biasa aja sih gue. Kalo N Oma Coki berarti udah berapa tahun tuh? Gue 98. 98, 99 masuk. Om Coks lu 2003 ya? Pas yang album Kancut ya? 2002 akhir. Ya 2002 akhir. Ya 2003. Berapa tuh? Lama lah banyak albumnya udah. Iya sih 28 tahun bukan sekedar musik sih. Kalo gue lebih ke bersamaannya aja sih Kang Soleh. Maksudnya gue udah nyaman aja gitu. Udah kayak rumah kedua gue aja gue disini. Santai aja. Mau ngalorni dulu misalnya mainin sama formasi lain. Maksudnya sama band projekan atau apalah gitu. Balik-baliknya juga ke dia lagi. Berarti dia ini yang paling ada gawat. Iya gawatnya gawatnya di Gimamat. Kenapa Gus? Yang lain pada bikin sampingan kenapa lu dari dulu gak pernah? Oh banyak jangan salah. Kan tapi yang rilis album? Ada, ada Om Bagus, Edan. Oh ya Om Bagus itu. Apa yang dulu tuh? Si siapa yang botak? Oh Stroh. Stroh sama Stroh. Sianida. Sianida itu Sianida. Jaman kopi, jaman kopi. Audio pro. Sianida tuh ada tuh. Jaman kopi Sianida kan lu. Sekarang pun gue juga lagi bikin solo juga di Bali. Sama ada band. Di Solo apa di Bali nih? Bener dong? Bikin solo di Bali. Bikin album solo di Bali. Terus sama ada satu band juga. Dua itu aja. Terus Om Bagus ini berengsek gimana tuh? Oh ada juga Om Bagus ini berengsek. Oh udah selesai. Itu kan era ini. Oh yang sebelumnya ya? Om Bagus Edan. Oh iya bener. Kan lu udah berapa bulan tinggal di Bali berarti? Udah setahun setengah. Setahun setengah. Latihannya gimana kalian? Instagram. Nunggu dia kesini. Nunggu dia kesini. Biasanya tiga hari sebelum jadwal gitu. Om Bagus dateng. Lalu kita latihan. Latihannya masih sejam. Sisanya ngobrol sepanjang malam. Karena udah tau mainnya. Iya sih. Lu merasa musikalitas lu bertambah gak sepanjang 28 tahun ini? Kalo Coki udah jelas. Gue gak nanya mereka. Bisa ngobrol bahasa dia gak mau dia ke Bali. Gue gak nanya Coki. Coki udah jelas musikalitasnya terbukti. Lu 28 tahun berkembang gak menurut lu? Buset. Kalo gue sih ya begitu-begitu aja. Emang bener lu gak bawa bass lu ke Bali? Nyaris. Bass gue gak gue bawa tapi terakhir gue minta kirimin satu. Sama gue bawa gitar doang sih. Kenapa lu kok seakan-akan tidak semangat bawa alat musik ke pindahan? Pertama gue males aja. Itu sih maksudnya. Lu gak mau gue latihan-latihan disana. Gak usah lah PK rustik juga bisa. Bassus Aing ya. Tapi gue bikin lagu masih banyak. Kalo diliat di handphone gue banyak bikin lagu. Iya kan pertanyaannya bukan soal bikin lagu. Kenapa lu kayak tidak semangat membawa alat musik lu gitu. Kan gitar sama aja sama bass. Cuman bedanya kecil aja Fred. Tentu gak mau dia. Sedih lu. Jawaban lu membuat sedih lu. Gitar musik institut terus sama-sama. Enggak tapi dia emang dari pertama gue liat. Emang lebih lancar bikin lagunya pake gitar sih dia. Oh gitu. Iya lebih banyak. Lebih ceret gitu. Lo bass kenarnya dikit ya Gus ya. Sakit. Gede-gede. Tapi lu bikin lagu selama setahun itu di Bali? Bikin jadi solo kan. Oh yang jadi solo. Yang buat netral gak ada? Ada beberapa sih. Bacot juga kan disana. Bacot juga bikinnya disitu. Oh yang Matua 13 itu ya. Bacot. Itu sebetulnya bacot buat siapa sih lu mau ngomong bacot lu? Awalnya Mister Ngecerot itu sih. Mister Ngecerot. Oh pilihannya ya. Pilihannya ada dua antara Mister Ngecerot sama Bacot. Nah itu juga sama tuh udah nih kita bikin musik. Pertama itu awalnya juga dari gue sama Om Coks nih. Udah bikin akhir itu Ombax masih di Jakarta ya waktu itu ya? Atau udah di Bali ya? Udah di Bali. Udah di Jakarta kita take abis itu. Nah pas giliran vokal udah deh gue serahin ke Ombax sama Tuan 13 tuh. Gimana tuh lu sama si Upi? Dia bikin liriknya aja sih. Temanya mau seperti apa gitu. Gue bilang ke dia ini sekarang kan eranya si netizen ini siapapun itu lebih banyak komentar gitu loh. Komentar yang gak jelas ngebacot-ngebacot gitu loh. Ngangkat itu aja lah tema itu. Yang ngajakin si Upi siapa? Kita sih yang ngajakin. Iya maksudnya kayak begitu jadi materi musiknya dulu nih. Ini kayaknya enaknya kolaborasi sama siapa ya. Ini seru sih misalnya diisi agak rock gitu tapi ada nuansa-nuansa rapnya hip-hopnya gitu. Itu jadi kayak pengen kayak Beastie Boys era-era yang ill communication gitu loh Kang Soleh. Nah kebetulan pas itu akhirnya kayak ini Upi nih kayaknya bisa nih Sabi nih. Akhirnya terus kita ketemuan yang waktu itu mau Upi terus dia juga mau. Maka jadilah si bacot itu. Jadilah si bacot. Itu baru single berarti ya? Single. Ada rencana album? Album belum. Kayaknya kita akan single terus selama masih ada corona. Topit ngepet. Masih lama dong. Iya kan mau disuntik tahun depan katanya. Udah ada suntikannya. Cus. Mudah-mudahan sembuh. Gak tau suntikannya. Mudah-mudahan sembuh. KW apa? KW-1, KW-2, KW-Ori. Tadi kan katanya meskipun udah divaksin tidak menjamin pandemi ilang loh. Iya gapapa. Tapi kan udah berani gini mana? Coba corona mana? Gak tau. Sudah suntik. Bebas. Kan itu tadi dari Wikipedia November sebetulnya ya. Ulang tahunnya tuh. November. Tengah berapa sih sebetulnya? 11. 11 November. Eh bukan tahun 91 ya, 92. 92. Desember baru dibikin karena apa? Karena kepengen aja bikin sesuatu lah. Untuk 28 tahun gitu loh. Dan untuk kasih hiburan buat teman-teman fans lah. Kadang juga suka lupa juga Kang Sol ya. Iya sih. Kayak kita ulang tahun tuh kadang kayak eh tiba-tiba udah tanggal 11. Kadang yang ngasih selamat di grup WhatsApp kita tuh kadang kru kadang-kadang. Iya. Wah nanti ulang tahun, oh iya kita ulang tahun. Makanya baru bisa bikin konser ini nya tanggal 28. Desember. Kalian sendiri lupa. Lupa. Karena pembicaraannya pun ada setelah satu bulan ulang tahun baru bikin yuk. Bikin apaan? Tapi itu yang bikin awet menurut gue. Kalo band tuh kayak dipikirin eh itu udah berapa tahun ya? Itu udah berapa tahun ya? Itu yang bikin bubar. Udah kita jalan aja gak usah dipikirin berapa tahun ya gak sih? Toto kejadian. Toto kejadian. Toto lost 2 tahun. Kalau formasi ini sempet ada keretakan gak? Retak otaknya semua. Otaknya renget. Iya sih gak ada sih ya. Gak pernah ada perselisihan. Gak ada sih. Ya begini tuh. Kita cuma ada vakum berapa bulan waktu itu. Vakum kan berjauhan terus kena splatteran lagu orang. Ada nemuin titik jenuh buat bikin lagu. Ada tuh. Era tahun berapa tuh kalian jenuh? Aduh 2010 kali ya. Iya. Setelah kancut ya. Setelah kancut pokoknya. Engga dong abis putih. Abis putih. Terus nemuin titik jenuh kayak latihan gini. Anjirnya kita bikin lagu. Terus kayak gue juga main drum kok kayak gini-gini doang ya. Udah deh. Kita seminggu ini. Kita kalau mau ngumpul ngumpul. Tapi gak usah main musik. Gak usah dengerin musik. Udah tuh. Mabok aja mabok. Kalau ngobrol-ngobrol biasa. Nongkrong. Gak boleh. Gak ada ngomongin musik. Gak ada menggapalat. Nongkrong aja. Jangan-jangan. Begitu pas masuk lagi. Berasa jago. Padahal gak juga. Karena udah lamanya gak main. Berarti selama pandemi lumayan bikin ini ya. Gak tau nih. Nanti nih. Refresh. Kangen banget gue. Kangen banget. Ini nanti sebelum konser ulang tahun ini. Kalian berapa kali latihan sempet? Satu. Satu kali. Satu kali? Kan jauh. Nanti gue main lagi. Sorry. Kan bikin lagu apa sih yang waktu itu. Di rumah aja. Di rumah aja itu. Gara-gara dia. Lu yang bikin. Gue yang bikin. Gue iseng aja di rumah bikin. Terus serakamannya di masing-masing rumah. Masih-masing. Tempel-tempelin aja udah. Gue ngeliat nih dia lagi sepeleng nih kayaknya nih. Ombak mana lu kirimin video yang tadi lu nyanyi? Kirimin gue isi drum chop nih lu isi kita. Udah jadi gue bikinin. Jadi videoclipnya. Oh itu lu lagi. Sebel-sebel yang kita mau situasi. Iya. Lagi pandemi lah. Baru mulai-mulanya kan. Udah gue bikin itu aja. Mumet sih emang pas 3 bulan pertama ya. 4 bulan pertama mumet banget sih. Mual-mual. Muka-muka. Bagus banget. Kali. Kamil. Kalo job gimana? Kamu harus inti pamil. Selama pandemi udah ada job. Jangan diomongin tambah mumet. Jadi terakhir kita main tahun baru. Aduh abis. Baru main lagi. Udah gitu main lagi tuh virtual. Oktober. Oh iya. Oktober ada sama brand. Iya maksudnya virtual ya. Iya maksudnya job beneran kan. Job yang dibayar. Iya. Tapi tanpa penonton. Iya. Kamera aja. Gak masalah tanpa penonton. Asal jangan tanpa uang. Oh iya. Ada uangnya ada. Ada. Berarti selama satu tahun baru satu kali manggung. Satu kali. Yang dibayar kan. Setelah Oktober itu ada. Soalnya jendanya jaraknya. Dari Januari tengah satu. Sampai Oktober itu. Baru manggung lagi. 10 bulan gak ada manggung berarti ya. Iya 10 bulan gak ada manggung. Udah ginteng-ginteng nih abis. Rasanya apa? 10 bulan gak manggung buat kalian secara psikologis. Begitu pas main lagi. Iya kan pas 10. Selama itu. Iya dari Januari ke Oktober itu apa yang kalian rasakan. Abis kayak bisa. Badan membengkak. Iya. Kena L7 lah. Lemah little less tuh. 8 lagi, 8 lagi. Enggak kayak main sendiri pun aneh. Iya aneh. Iya kan aneh. Terus mau ngajak dia, dia di Bali. Gue awal pandemi masih nyolong-nyolong. Masih latihan. Udah gatel. Soalnya udah gimana. Cuman kayak gak ada bass agak gak enak juga. Iya kosong. Lu sih pindah Bali. Lu cingus gak ada. Lu bikin mens kan sama Pongki. Dua-duanya bassis kan. Bikin dua bass gitu. Cikus bijinya di bungkus plastik. Ketika akhirnya Oktober itu ada manggung. Yang paling kerasa apa? Yang paling kerasa. Seneng aja sih. Seneng kayak. Kayak apa ya. Kayak. Maksudnya biarpun itu virtual tapi. Berasa manggung barang gitu. Satu stage. Stage juga sih ya. Cuman kayak. Stage dia. Stage ya. Kecil. Iya tapi kecil. Udah capek. Kenapa capek? Udah lama gak main. Udah lama gak main. Udah main gue belaga langsung. Walaupun dingin ya. Kena aset tapi tapi. Abis main langsung rontok. Tangan gue kenapa jadi keram. Iya. Cara ngeyiptain energinya gimana? Tanpa penonton buat kalian gimana? Supaya energinya tetep sama kayak. Di panggung seperti biasanya. Ya itu mungkin karena kangen. Batang sendiri ya. Kangen udah lama. Gak main bareng di panggung gitu. Jadi itu cukup. Congol sendiri. Ngewakilin lah energinya. Emang beda sih. Kalau mau dibilang beda. Ya beda jauh lah. Dapat energi dari. Crowd gitu sama enggak. Gitu kan jauh. Jauh beda. Gak ada penonton nih. Ya tetep. Kameramannya tunjuk satu-satu. Kalau yang virtual nanti. Ada penonton gak? Enggak. Emang bener pengennya. Maksudnya mereka bener-bener menikmati di rumah aja. Di konser 28 tahun ini. Di Youtube nya kita. Gratis pula ya. Gratis. Ada sponsor lah tapi? Tidak ada. Ada beberapa. Ada beberapa lah. Shopee Shopee. Tahun tuh ada tuh. Buka bersama kayak. Ada kumpul sama fair. Cuman kayak tahun ini pandemi kan. Kita gak bisa kayak gitu. Ya udah deh. Di ulang tahun ini aja. Kita bikin. Supaya si. Naturalizer yang kangen. Bisa. Nonton lah. At least paling enggak. At least paling enggak. Naturalizer tipe yang suka membandingkan formasi ini dengan formasi awal gak? Tipenya gimana? Naturalizer. Enggak sih. Mereka sih. Santai aja. Terima-terima aja sih. Ya di awal mungkin ada ya. Maksudnya di awal asli bener-bener dari perubahan dari yang bener-bener bagus bimomiten. Kan emang itu bener-bener sinetral tuh kayak gitu gitu. Perubahan ke gue gitu adalah membandingkan-membandingkan. Cuman gue ngerasa kayak dari band nya sendiri. Soalnya gak ada berfikiran kayak gitu. Justru malah kayak gue disuruh kayak coki aja. Udah lo main jangan yang kayak sebelumnya gitu. Udah lo main terserah lo aja gitu. Yang penting jangan lebih jago dari gue. Nanti gue sulit. Sulit ngimbangin gue. Ya udah. Padahal gue mainnya gitu-gitu aja. Nah ini kan yang menarik coki jago banget. Lo main bahasnya biasa aja. Agung banget ayam gue. Gimana Cok ngimbangin. Maksudnya kan skill lo tuh ya. Ngimbangin skill lo dengan permainan bagus yang biasa aja gitu. Gue sih cari yang gampangnya aja. Lo kuncinya apa? Oh itu aja udah gue dem-dem situ aja. Gue. Dia suka planet nih ya tiba-tiba ya. Iya gue jadi kayak apa ya. Ngikutin. Jadi berasa gue. Ngikutin chord-nya dia kadang. Dia ngikutin riff-nya gue gitu. Gue selalu berpikiran kayak pemain piano. Jadi gue kayak tangan kanannya. Dia tangan kirinya ngambil bass jalannya gitu. Jadi makanya gue selalu ngambil riff. Ngambil chord gitu. Kalau dia ya ngambil chord-nya. Jadi enak gue lebih bebas. Kalau kata orang lu kayak main melody mulu. Lu kayak gak pernah ngegenjreng. Ya ngapain kan udah ada dia. Ngejagain bawahnya. Makanya lu banyak solo-solo. Kayak oh lu solo-solo mulu gitu. Iya. Jadi kayak alternatif misalnya. Alternatif chord-nya yang disini bass. Iya kayak gitu. Yang disini bass-nya. Disini chord-nya kayak gitu. Cuman gue kayak piano mungkin strum gitu. Gue kayak gitunya lah istilahnya. Variasi-nya gitu. Ya makanya lu. Bengkel variasi lah. Ngimbangin bagu. Supaya dia gini-gini lu tinggal ya seimbangnya gitu. Tapi lebih bebas kan. Karena kalau cuman. Kalau di gue di gitar. Kalau dia cuman ngasih satu note. Chord gue lebih jauh terbuka. Daripada orang ngejagain chord gitu. Jadi sepertinya lu lebih. Wah terserah saya gitu. Lebih diuntungkan dengan permainan dia yang seperti ini. Iya. Membuat lu terlihat jadi lebih jago juga ya. Karena perbandingannya itu kan. Iya. Jadi saya tetep adain jagain walaupun cuman satu note enak. Jadi gue mau ke kiri, mau ke kanan, terserah. Jadi saya bebas. Asyikan. Asyikan pak. Lu gak pernah ini ke bagus. Terus mainnya gak pernah mengarahkan. Ada kadang cuman gak banyak gitu. Karena. Kalau misalnya. Kan. Gak tau sih makin kemari makin gak usah disuruh sih kayaknya. Kita udah ngikut aja ya. Main kesini dia ngikut ntar tuh. Atau dia main kemana gue ngikut. Ini ada tiba-tiba yang dia main tuh. Chordnya menurut dia salah tapi menurut kita enak. Iya. Terus sering banget tanya. Cuma Gus-Gus tadi itu yang kita enak. Yang mana lupa gue. Aduh. Itu ngeri-nya itu aja. Gak diarahin tapi tolong diinget. Suka lupa. Iya udah enak nih main. Udah selesai jerat. Gus yang tadi gue lupa. Anjir. Lupa karena lu juga gak tau kali lu mainin apa. Gue mainin bass apa mainin apa nih? Perasaan tadi cuma garuk-garuk. Bunyi, bunyi. Garuk-garuk bunyi. Oke saudara-saudara ini karena kita ngobrol terus. Sekarang kita mau refreshing belum? Belum. Belum selesai. Belum. Kita mau main games dulu ya. Bersama teman-teman NCRL. Ayo kita main game dulu. Oke. Kita bakal main game setekat. Tewak kata ya. Nanti saya bakal kasih kata kepada masing-masing. Gantian nanti. Kalau misalnya coki yang memainkan. Yang nebak bagus dan enok. Begitu sebaliknya. Nanti saya kasih katanya. Dan yang memeragakan itu hanya boleh memeragakan dengan bibir. Atau. Oh dilarang pakai gerakan bibir. Harus badan yang bergerak ya. Tidak boleh ada gerakan bibir. Tapi harus gerakan badan. Karena kalau gerakan bibir nanti dikhawatirkan ngomongin katanya ya. Oke. Siap ya. Siap ya. Sekarang enok dulu. Enok apa. Ini aja dulu deh. Coki dulu deh. Aduh. Oke ya. Kata buat coki ini. Sekalimat ini ya. Anjrit. Nah silahkan ya. Gue yang jawab gue mau membaksin. Iya. Lu berdua yang jawab. Oke siap. Ini katanya inget. Susah. Itu kan masalah lu. Bukan masalah gua. Iya betul juga. Oke siap. Coki. Satu dua tiga. Atap. Tuhan. Langit. Langit. Kalau ada yang bener iya gitu. Langit. Boleh ngomong boleh. Iya kalau bener. Judul lagu. Jangan ngomong judul lagu dong. Belum gimana sih. Katanya boleh. Iya iya. Iya iya. Langit senja. Betul. Bacot. Betul. Bacot langit senja. Bacot langit senja. Langit senja bacot. Bacot. Ini karena nutupinnya susah buat enok dulu deh. Susah nutupinnya. Ini kalau gue nutupin buat lu. Nanti keliatan. Nih. Iya iya. Oke. Gerakan badan ya. Tidak boleh gerakan bibir. Kalaupun ngomong cuma iya. Betul. Siap. Satu dua tiga. Hujan. 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 Hujan di hatiku. Cinta juga. Sagit jiwa. Hujan di hatiku. Sagit jiwa. Gila. Ternyata. Tau aja mau loncing. Eh loncing manggung. Oke oke. Gue kesitu dong ya. Siap bagus. Oke. Bagus nih. Buat bagus nih. Walah. Mancing. Belum juga merah udah ngomong. Siap ya. Kata buat bagus silahkan. Walah. Kan gue bilang tadi. Walah bener. Hmm. Apa ya. Jangan menggumamkan. Jangan. Apa dukun. Kebau hijau. Hahaha. Cakep. Cepet banget emang. Kebauan kebau hijau. Yes. Iya. Ternyata ya. Soalnya gini. Pintar sekali itu. Kalau gini. Kan dukun kenal. Hahaha. Oke soalnya ternyata. Enterel pintar sekali memainkan games. Kata. Oke. Kita ngobrol lagi. Ya. Seru ya gamesnya. Seru banget. Seru banget. Wow. Wow. Minum dulu abis game. Minum dulu. Minum dulu. Keluarga seberapa sering datang ke konser kalian? Siapa nih satu-satu nih. Bagus. Kalau gue jarang. Kenapa? Untuk sekarang ini jarang. Karena bini gue lebih anak-anak banyak yang pada ngerokok gak? Lebih konser ke situ sih. Iya. Banyak sih di ruangan nanti. Oh yaudah deh gak usah deh. Dan anak-anak lu juga udah pada gede-gede juga pada males. Kadang-kadang. Udah pada mau main sendiri-sendiri aja. Ikut gak bapak? Enggak. Gak mau. Kayak menemenin bokap kerja. Males ya ngapain. Bokap gue kerja gue ikut-ikut gitu ya. Mending gue main sendiri ya. Apalagi ada ini sekarang kan. Games. Hahaha. Coki? Sama agak jarang juga. Kadang ngikut, kadang gak kalau bini gue. Tapi ya Eno udah pernah dibahas sih. Yang sebelumnya gak usah dijawab. Kalau gak tau jawaban Eno cari aja episode Eno. Iya betul. Tapi keluarga kalian pendapatnya mengenai musik netral gimana? Gue sih seneng orang bini gue sempet ngisi dulu cinta gila juga. Terus bidadari jadi backing vokal. Jadi gak apa namanya. Gak sesuatu yang beda gitu lah. Cuman waktu aja ya makin kemari kan bini gue kerja juga. Sepaling kadang-kadang adek gue ya ikut ya. Kalo ikut manggung gitu. Kalo gue lagi manggung di mana gitu. Iya sering gue ya dateng. Kalo keluarga lu suka gak sama musik lu? Apa ya. Kalo bini gue paling bilang bikin liriknya yang bertanggung jawab ya. Anak-anak udah gede ya. Oke. Nah gue berikut judulnya tanggung jawab. Emang apa lirik yang menurut bini lu paling tidak bertanggung jawab yang pernah lu bikin? Jeng. Iya kayak waktu itu kan. Kayak si bacot ini kan. Jeng. Ada kata-kata lu boleh. Lu boleh. Bangsat sialan tai kucing gitu ya. Gue anjing. Lu belum bilang gue anjing bangsat sialan tai kucing. Ya menurut dia kan. Kata-kata yang kasar gitu. Jangan sampe. Anak-anak tau. Kalaupun anak-anak tau harus jelasin apa gitu. Terus ada lirik yang judulnya Stetes Sperma. Sekecelak tadinya. Itu mertua gue sampe. Dia kan lagi karaokean. Terus sama temen-temen, eh ini lagu Mantulo nih Stetes Sperma. Dia langsung ketawa-tawa. Itu ditanyain ke gue. Kok itu judulnya? Gue harus jelasin. Tapi itu gak jorok ya Gus. Gak jorok sebenernya. Kita orang, manusia tuh cuman dari Stetes Sperma. Tentang dibaca liriknya. Stetes Sperma. Menin Stetes Ember. Jadinya satu. Tapi lu terangin liriknya. Apa ke anak-anak lu yang bacot itu? Yang bacot udah diterangin lu? Udah gue jelasin. Apa yang lu bilang sama mereka? Ini tentang... Tentang sekarang netizen lebih banyak ngomong-ngomong sembarangan. Di Twitter lah, di Instagram, atau di sosmed lah segala macam. Pokoknya sembarangan lah. Tapi kita kadang-kadang juga seneng juga kan. Makanya gue dibilang, I love Mr. Ngecerot. Kerjaannya jualan bacot gitu loh. Terus anak lu nanya, Ngecerot itu apa? Ngecerot itu keluar, gue jelasinnya ini ya. Keluar aja gitu loh. Keluar semua. Keluar dari sana. Keluar dari ini. Keluar dari masanya bacot. Iya. Dan mendengar istri lu ngomong lain kali bikin lirik bertanggung jawab. Lu jadi apa yang ada di kepala lu? Gue sih harus langsung berpikiran, oke gue harus menjawab itu seperti ini. Seperti ini. Oh jadi nanti semua lirik-lirik yang lu bikin tuh udah siapin argumennya. Iya. Jadi kalau dia ada lirik nih di satu buku, di belakangnya ada penjelasannya. Penjelasannya ini. Jawaban buat anak. Jawaban buat wartawan. Jawaban buat temen. Kayak buku rumus jaman dulu. Bagus tuh dimasukin ke buklet lu ntar buat lirik gitu. Di belakang keterangan gitu. Kenapa ya? Ada stiker, di belakang ada stiker tembel-tembel di depannya. Iya bagus tuh. Tapi gak sampe maksudnya anak atau bini lu gak sampe nanya. Emang harus lu nulis lirik pakai kata-kata kasar gitu. Engga sih mereka gak ini. Karena mungkin mereka mikir ya itu udah kerjaan bapaknya gitu. Ya gue dari awal sih udah ngasih tau bapak kerjanya ini. Harus begini, 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 begini. Kalo yang lain kan enak. Ah itu om bagus. Tanya aja dia. Gak ngerti itu om bagus tanya aja nanti ketemu. Anak-anak gue belum ngerti lirik lah bahasa lirik aja. Cuman kalo ngeliat dayanya udah pada ketawa-tawa semua udah. Menghibur buat mereka. Dan akhirnya lu berpikir gitu udah berniat. Bakal bener mau bikin lirik yang lebih bertanggung jawab. Apa lu iya-iya doang di depan bini? Gue sudah mulai itu dari album sembilan. Album sembilan udah mulai. Bukan sembilan, album paten. Maksudnya tahun sembilan sembilan. Udah mulai bikin lirik yang beda. Kalo diperhatiin di netral yang satu, dua, tiga. Itu absurd. Masih ngaco ya. Dan banyak ya gitu deh. Tengok ya. Apa tuh gue jelasin. Apa tuh gue jelasin. Substansi-substansi yang gak jelas gitu lah. Ini apa ini jeruk loh. Dicampur-campur. Apa lu udah bersih sekarang? Gue berusaha bersih. Sudah. Sebenernya gue udah berhenti. Dikasih terus. Dikasih terus. Dikasih semuanya. Sekarang gue gak untuk sosial aja. Tapi kadang-kadang gue membatasi diri. Kalo gue kepengen, baru gue. Kalo jaman dulu alkohol tuh jadi teman. Kalo sekarang. Sekarang oleh-oleh aja buat gue mau coki. Kalo dia dari Bali. Tapi temen-temen lu. Temen lu berdua kan masih intens. Daripada mbak aja lah. Persih lah. Dari Bali nih. Dateng nih. Cok kalo mau latihan. Gue boleh-oleh nih. Buat gue sama om cok. Ya gue nganggep. Itu udah. Maksudnya udah gak sesuatu yang. Wah. Gimana lah gitu. Apa yang membuat lu berubah? Tapi kan buat lu Gus. Buat temen-temen lu perlu. Yang membuat lu berubah apa? Oper. Pas jaman itu. Kutau yang lagi gila-gilaan. Terus. Pergaulannya juga gak asik. Kita pake. Itu udah sendiri-sendiri. Udah gak buat temen lah. Dan sama temen tuh. Selanjutnya tuh gak bisa dinikmatin bareng ya. Iya gak bisa nikmatin bareng. Dan lu kayak punya simpenan. Yang gak mau dibagi. Oh. Karena mahal. Ya entah itu mahal. Koncian. Koncian. Ya koncian. Ada kondomnya dia. Koncian dompet. Berarti sempet merusak. Hampir merusak netral. Sebenernya sih ngerusak enggak. Cuman jadi ngehambat aja. Ngehambat ya. Apa yang terhambat? Latihan, rekaman, manggung. Latihan rekaman. Itu berasa sih soalnya kayak gitu-gitu. Maksudnya jadwal rekaman yang harusnya kita bisa rekaman jam 10 pagi. Itu bisa jadi rekamannya jam 8 malam. Jauh banget. Jauh kan? Jauh. Jauh itu tuh akibat itu. Iya kan? Kita mesti manggung. Mesti nungguin dulu. Mesti nungguin dulu. Kayak misalnya udah waktunya manggung nih. Udah gitu yaudah deh. Kayak mungkin gak mungkin dateng deh nih. Salah satu personil kita gak mungkin dateng. Udah kru siap-siap. Oh udah mau take sama kru? Akhirnya kru lagi. Kru udah berdoa dalam tengah-lamat jam. Ayo kita naik panggung. Eh dateng. Udah gak usah kru gak jadi. Mungkin itu kan deg-degannya itu gitu loh. Iya. Momennya apa yang bikin lu tersadar? Udah deh gue berhenti deh. Momennya ya itu tadi. Gue ngerasa udah gak asik aja. Itu dudanya dan gue kepengen. Udah lah gue stop semuanya. Gak ada satu kejadian yang memicu. Wah ini udah peringatan banget. Enggak sih gue gak ngerasa gitu. Gue emang pengen berhenti aja gitu. Sama gue ngerasa. Kok gitu-gitu aja? Apa? Masalah lu gak selesai. Cuman ya. Udah mentoknya. Mentok. Karena gue dulu ngerasa. Udah gak berasa ya Gus ya? Kalau gue dulu. Harus begitu sampe. Harus blank gitu. Oh. Iya mentok bener. Bener-bener sampe mentok banget. Kalau begitu gue ngerasa. Harus blank. Baru gue ngomong asiknya. Karena gue tanya nih. Kan dia waktu Jakarta Popal Tertif 96. Kan netral main sama Beastie Boys. Football Fighter sama Sonic Youth. Sama ada paspen sama Nugi kan. Disitu gue masih nonton tuh Kang Soleh. Itu gue bilang Gus. Lo ada gak foto-foto Beastie Boys gini-gini segala macam. Football Fighter semasa gak ada sih. Anjing sayang banget. Gatau no. Gue saat itu cuman mabok doang. Jadi dia gak punya kenangan. Sama Beastie Boys. Wah gila lo Gus. Itu kan momen banget ya. Bahkan inget pun enggak. Enggak. Dia bener-bener ya. Oke. Ini band gue nih. Mungkin pernah nongkrong ya. Kalo dia inget ya. Nongkrong pernah tuh. Tapi gue gak tau foto gue. Gue nganggap waktu itu. Ah udah lah gue udah happy lah. Padahal itu momen bersejarah tuh kan. Gak mungkin diulang. Siapa tau Beastie Boys pengen foto sama lo. Cuman lagi mabok banget. Iya mungkin ada di fotografernya Beastie Boys. Cuman lagi gini. Kira-kira. Some drunken dude from Indonesia. Bukan vokalis drunken dude aja. Drunken dude aja. Drunken dude aja. Bahkan mereka pun gak tau. Siapa? Kenapa berkata? Kenapa dari sini? Kenapa dari sini? Mungkin dia seru. Tapi ada di albumnya ada. Ada tuh. Tapi Chokyamaeno gak pernah mengingatkan. Apa tuh? Bahwa dia tuh sudah menghambat. Apa ini dia. Apa adiksinya sudah mengganggu band. Itu lu gak berani atau gimana? Gak jaman gue sih. Udah aman. Udah aman. Itu di jaman. Waktu lu masih sebelum gue juga ya Gus ya. Iya. Nah pas transisi dari ombaks Bimo Mi Ten. Bimo Cabut ke gue. Itu justru transisinya lagi almarhum. Memang yang lagi. Itu. Mau disebutin gak enak sebenernya? Iya enak. Cuman pokoknya ada masa-masanya kan Soleh ya. Iya. Iya. Jadi kayak. Oh pas lu masuk mah dia udah bersih. Dia udah bersih justru gitu. Nah justru jadi kita melihat ini ada si almarhum ini. Cuman gak enak sih ngomongin. Cuman yaudah cuman sesegi musiknya maksudnya nyaman gitu gue sama dia. Cuman maksudnya untuk kayak secara kerja ya susah juga ombaks ya. Iya. Maksudnya banyak kehambatnya gitu loh. Dan maksudnya dia sendiri akhirnya kayak. Berasa kayak gue menghambat kalian nih gitu. Dia pun juga bukan yang kita keluar atau gimana. Emang dia yang akhirnya. Yang akhirnya yang memutusin. Sadar bahwa menghambat itu. Menghambat iya. Ya sekarang kita latihan bikin saat. Begitu part gitar itu masuk. Itu bisa lama banget. Wuh bisa dua jam bang Soleh kalo dia lagi on. Oh gitu. Tunggu sama ombak kayak. Kepan selesai? Udah belum bisa. Udah belum bisa. Masih solo. Oh gitu. Saking trensnya. Nyalem. Dalem banget. Udah dalem. Kedaleman. Lalu ini kayak lagu-lagu zaman dulu nih. Interload semua. Eh kita punk bukan pro grog. Pro grog. Berarti kalo fase yang bertiga ini mah. Tidak pernah mengalami problema yang terlalu berat ya? Enggak. Enggak. Enggak sih. Udah bener-bener pas bertiga ini. Maksudnya mau. Udah tau porsinya aja. Lo maksudnya mau. Ya maksudnya kita masih lah emang pengen kayak minum-menum. Cuman ada batasannya. Kayak gitu. Jadi kalo dulu kan emang bener-bener. Wah udahlah berantakan aja gitu. Kalo ini kayak sekarang yaudah oke. Minum oke masih gitu. Cuman maksudnya ya ada batasannya aja. Gak mungkin kayak misalnya seberantangan itu dulu kayak ombak. Misalnya setiap ini mesti black out. Kalo sekarang udah enak yaudah kita buat ngobrol-ngobrol aja. Kadang malah bisa buat bikin lagu gitu. Gak pernah manggung sambil mabuk berarti ya. Sering masih. Masih. Gak sambil mabuk sambil tipsy aja. Ya itu betul. Iya kan. Ya itu lebih bertanggung jawab. Di belakang tuh ada tuh tanggung jawab. Ada keterangan. Keterangan. Jadi tipsy-tipsnya tidak sampai mabuk yang gak jelas mainnya. Gak enak mainnya juga gak enak. Habis gak mabuk aja gak jelas mainnya. Sering salah. Tapi kalo di panggung yang paling sering salah siapa? Semuanya. Pernah orang satu. Pernah manggung headliners lagi. Hari itu manggung kita di solo gue inget. Yang main under backbone dead squad sama netral. Netral ditaruh terakhir ceritanya hari itu. Biar diisi lagi. Koda-koda. Lu main dua kali berarti. Lu masih dead dead squad. Iya masih hari itu. Cuman kita main terakhir kan. Terus benar. Kalo ngomong salah nih ya. Ngomong salah. Begitu mulai. Tua gapat. Tiga-tiganya lagunya beda. Iya serius. Kan gak ada di setlist. Ya kan ngobrol dulu. Pertama kan intro. Dia suka ngaco nih. Dia suka ngawur nih. Intro kan biasanya gue sama Bagus gak ada penuh ke deket drum. Jadi begitu dari pinggir panggung gak ngeliat setlist. Kan langsung aja. Udah abis ngobrol. Ha ha naik. Oke naik. Naik terus. Bus. Lagunya apa Bus? Gue teriak aja kan sebelah kan. Berisik sambil main intro. Cinta karya jaya rasa. Ganteng ngomongnya. Oke siap. Begitu ke mic. I love you katanya. I love you cinta karya jaya rasa. Udah hancur. Dia mah tua gapat. Giaaaar. Gini sih. Terus stop stop ulangi ulangi. Apaan sih lagunya? Ya ulangi. Penonton mah tuguling-tuguling aja ketawa. Ketawa aja. Soalnya kadang-kadang di setlist tuh gue ngeliat. Ini nomor. Yang berapa? Yang berapa ya? Dia suka ya kadang. Kayak dulu kan ada tuh Kang Soleh. Misalnya satu hari itu kita dua kali, tiga kali manggung. Kadang dia manggung ketiga ini udah kecapean. Iya pernah kayak abis main tangerang di Bekasi. Terus dia masih tuh di Bekasi kayak. Tangerang mana nih suaranya? Diam aja gitu. Gue ambas Bekasi. Gak asik nih Tangerang. Bekasi omlar tuh. Patsang diam aja. Kamu main Bekasi masih tangerang gue. Wah deg-degan juga kan gila. Kan dulu sangar-sangar juga. Iya mau ngasih taunya gimana gue. Tawa-tawa aja. Badan tawa-tawa aja. Terak-terak di Bekasi. Dia suka ada gitu ya. Maaf-maaf. Berarti tiga kelima gue. Oh iya Bekasi-Bekasi. Tenang habis itu. Berarti rata ya. Kalau soal salah rata. Gak pernah ada. Tapi penonton seneng-seneng aja. Seneng aja. Walaupun seneng. Itu sih yang gue alami sama Netral. Dari semua band yang gue main gitu. Bebas. Eh mau salah. Mau apa. Mau lupa. Gak dateng boleh. Jadi gak pernah ada yang dimarahin. Gara-gara salah main. Gak ada. Gak pernah ada. Gak pernah ada. Mainnya bener baru kadang dimarahin. Jadi kalau salah pun kita tungguin di pengkolan gitu. Misalnya salah. Lupa. Tungguin aja pengkolan. Pas dateng set. Bareng lagi. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Berarti kalau kalian setelah manggung ada ngobrol-ngobrol evaluasi. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Paling kita cuma begitu masuk. Sorry ya gue salah. Oh iya gue juga salah. Kadang malah gak gitu salah. Bagian mana yang tadi. Oh pantas gue tungguin gak dateng-dateng. Tungguin di tengah lagu. Tungguin mana gak masuk-masuk. Dia lupa cobek aja tuh. Oh nyanyi. Oh iya nyanyi. Kenapa lu gak ada ear monitor atau gak ada apa? Enggak kadang kan apa. Iya kayak gitu-gitu lah. Emang kita gak pakai ear monitor gitu. Kenapa? Emang males aja lah. Kebiasaan juga. Enggak enak, gue sih jujur. Enggak ear monitor. Lebih enak dihajar sama shawon gitu. Gue sampe bonge gitu. Lebih intimate. Atau kayaknya kalau keringetan digerah. Gerah terus kan gak denger suara penonton loh kan. Soalnya kayak maksudnya gak ada musik. Oh ketutupan ya kan emang. Terus kalau ngomong teriak-teriak gitu. Oh kumasa. Gitu kan gak enak. Kayak ketutup gitu. Padahal mah biasa aja. Mungkin kalian belum terbiasa aja kan. Iya itu. Iya. Dan gak mau biasain kayaknya. Terbiasaan kita dari dulu gitu aja. Pake monitor aja udah gitu. Iya sih kalau keringetan gak bisa garuk-garuk kucing. Enak pakai monitor. Nah kalau di set 28. Ada ini gak? Rencana-rencana ke depan gak? Kalau kalian sebagai band. Mudah-mudahan ada. Harus, harus. Harus sih. Mudah-mudahan ada. Lu bilang ini benar-benar. Kalau ngomongin yang mah gue gak pernah. Kalau sebagai band apakah kalian ngomongin. Oh kayak kita depan harus. Biasanya dadakan aja tuh rencananya. Kalau direncananya. Ada sih disini nih ada nih. Misalnya sekarang kita bilang ya om cok ya. Cuman misalnya yang direncanain di sekarang ini gak akan terwujud. Tapi nanti kalau pas lagi jalan tiba-tiba ada nih nongol. Itu biasanya terwujud. Yang dadakan-dadakan gitu. Oh kalian bukan tipe band yang oke kita harus menyiapkan. Wah. Party tour. Enggak. Sebagai band kita harus bikin ini, ini, ini. Kedepannya gak ada. Gak ada. Ngalir gitu aja gitu. Ya ngalir aja sih. Manager kalian gimana? Gak ada manager. Gak ada manager. Ya maksudnya lebih ke. Kita bertiga sih. Oh ada kalau ini sih. Booking agent doang. Booking agent. Lebih kesitu. Cuman kalau yang untuk kontrol yang kitanya yaudah kita aja. Gak ada yang mengendalikan netral berarti. Gak ada. Jangan dikendalikan. Biarin aja liar. Kita kayak gitu. Lebih santai aja. Berarti ya grup WhatsApp cuma bertiga dong kalau yang tanpa kru. Yang inti iya. Ramai banget ya grupnya ya. Kenapa ngajak pria aja sekalian. Bertiga dong. Yang paling sering nyebarin hoax siapa di antara grup bertiga nih? Bagus. Video-video aneh dia lah nih. Berarti lu gabung di grup bapak-bapak tuh. Grup-grup yang komplek-komplek. Dia dioper kemarin. Iya. Oke nih selesaikan kalimat berikut ya. 10 tahun dari sekarang netral akan titik-titik menurut kalian. Tua. 10 tahun dari sekarang. Iya. Netral akan. Tetap awet muda lah. Secara mungkin secara fisik enggak. Tapi secara jiwa harus. Generasi kenalak tua kan Soleh. Tetap bikin album lah. Iya. Tetap manggung. Ngapain bikin album kalau gak ada lagunya. Tetap bikin album ya kan. Tapi gak ada lagunya. Bikin dong lagu. Nanti kita bikin. Benar-benar. Katanya lu udah ada stoknya. Gitar akustik di Bali ada. Bas ntar belum. Beneran belum dikirim juga basnya. Udah akhirnya. Kirain. Setelah mendapat presur-presur. Leisure-leisure tekanan-tekanan dari kita ya. Iya lu gak. Ini ya. Mereka gak kesian. Bas doang gak ada hatnya gimana? Oh iya gak ada ampliknya. Ampliknya. Berarti harus dikirim juga. Kirim. Kirim. Kirim Gus ya. Kirim. Setelah pindah pulau gini. Menjadi lebih sulit gak? Buat kalian sebagai sebuah band kalau ada job-job. Sama aja sih kalau ada job-job. Cuman. Latihan aja sih kenalak. Itu aja sih. Tapi sejujurnya kalian gimana perasaannya? Ditinggal pergi. Kehilangan. Lumayan. Di bulan-bulan awal sih mau latihan berdua doang. Kayak gak ada low end gitu gimana sih. Latihan juga ya. Kadang nongreng ya. Iya nongreng juga. Dia kan suka planet nih. Tiba-tiba ngajak ke Ancol. Iya gitu-gitu. Bintu-bintu aja di Ancol. Gak seram juga nih ngajak ke Ancol. Karena ya ditusuk lagi. Cuman maksudnya ya kangen yang kayak gitu-gitu loh Kang Soleh. Maksudnya kayak karena dia jauh gitu di Bali. Jadi ya kayak. Ya maksudnya kayak pengen kumpul bertiganya tuh agak lebih susah aja gitu loh. Kadang kan kita bukan harus latihan pun kadang kayak nongreng-nongreng doang tuh. Ada aja tuh bertiga. Malah kadang kayak gue ada acara disini nih. Eh mau ikutan gak datang gini-gini. Iya biasanya gitu ya. Tiba-tiba nongol kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja jadi. Nonton-nonton siapa gitu ya. Susah aja. Lu gak kangen sama mereka? Ya kangen abis gimana lagi udah. Di sana lu nongkrong sama siapa? Ini ada back sound sedihnya loh. Lu disana nongkrong? Nongkrong sama siapa disana? Ada apa nih? Back sound sedih. Ada temen-temen disana. Oh udah, udah ada temen-temen disana. Mohon nongkrong sedih ya. Mohon nongkrong sedih. Bagus apakah kamu... Dengan temen-temen mau zoom Tom. Langsung di zoom. Iya lagi di zoom dia. Kita liatannya langsung nangis Tom. Iya sebenernya gue sih. Sebenernya gue sedih. Tapi gimana ya? Apa perlu gue pake korek dulu biar lu pingsan? Tapi lu betah gue sedih Bali? Alhamdulillah betah. Betah lah ya. Betah. Gak terlalu macet seperti Jakarta. Dan tenang, banyak hiburan. Maksudnya... Mau ke pantai gampang. Disini juga gampang ya. Tapi paham. Ini dia dulu ancol dengan ayah Kim ya. Tapi gak sekotor ancol kan? Iya sih. Ancol 50 ribu. Belum bayar orangnya. Di Bali cuma goceng. Memang goceng ya? Saat parkir. Udah mau lima orang, mau 10 orang. Lu mau pantai mana tinggal tuncur. Kadang gratis juga ya? Kadang gratis juga kalo datangnya pagi-pagi. Kalo tolong pantai-pantai yang belusuk sih gratis ya? Ada pantai yang itu lagi. Topless. Banyak toples di pantai. Topless. Air diimbunin pagi buat orang tua. Oke terakhir kita selalu ditutup dengan ini. Apa... Moto atau semboyan atau apa kata-kata bijak atau apa kata-kata yang lu senengi yang menjadikan pegangan hidup buat kalian. Ini apa? Boleh? Satu-satu? Waduh. Yang lu seneng aja kata-kata. Waduh. Maju perut, pantat mundur. Apa ya? Yang membuat lu bersemangat. Atau ya... Gue gila, lu gile. Oh. Maksudnya apa tuh kalo gue gila lu gile? Ya gue gila aja lu gile. Gue yang gila lu yang gile. Sungguh motivasional ya. Gue gila lu gile. Wah positif sekali. Baru aja diomongin sama bininya suruh bertanggung jawab. Lupa dia. Lupa dia. Eno apa? Konteksnya Ben. Kemarin kan beda konteksnya. Sekarang kalo lu... Sebagai... Netral nih ya. Iya apalagi. Kalo gue lebih ke... Ya itu tadi. Awet muda. Tetap bersemangat. Jangan sampe. Duduk Bismillah berdiri. Allah Akbar. Udah lemes ya. Udah lemes tuh kalo duduk. Bismillah. Allah Akbar. Sakit. Gue gak mau kayak sakit pinggang gitu. Sama-sama kita kayak gitu. Aduh gila. Karena mau duduk aja hati-hati ya. Bismillah. Pas mau berdiri. Allah Akbar. Itu udah berat tuh. Cok. Semoga covid cepet selesai deh. Bangsat memang covid. Itu aja deh. Fuck covid. Fuck covid. Oke saudara-saudara. Karena kita sudah panjang lebar ngobrol bersama NCRL alias Netral. Boleh tepuk tangan dulu. Sekali lagi. Kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 buat NCRL. Kita dari NTRL belajar untuk bersenang-senang. Sambil bertanggung jawab. Mudah-mudahan. Intinya itu. Bersenang-senang boleh tapi ingat tanggung jawab. Karena kalo senang-senang tanpa tanggung jawab bisa kebebelasan. Gitu kan. Gitu kan. Lu sangat bijak. Amin. Akhirnya kan gua bisa memakai. Ada jawabannya tuh. Iya Gus. Harus gitu. Jangan asal loh. Oke sekali lagi terima kasih. Bagus. Thank you. Semuanya yang dengerin podcastnya. Semoga NTRL jobnya makin banyak ya. Amin. Tidak peduli lah tanpa penonton yang penting ada uangnya. Kan pandemi masih lama. Oh iya iya. Pandemi masih lamba. Lamba, lamba. Iya masih lama. Masih lamba. Iya masih lama. Manggung tanpa penonton lebih baik daripada tanpa manggung tanpa uang. Tanpa dibayar. Iya. Daripada ga ada manggung tapi ada penonton. Bingung kan loh. Mendingan manggung tanpa penonton tapi ada uang. Daripada tanpa manggung. Sudah pasti tanpa penonton. Oh betul. Tanpa uang. Seperti rumah tanpa pintu. Mendingan ada pintu ga ada rumah. Bisa masuk. Ya gimana caranya kan kita ada rumah. Ada pintu nih ga ada rumah tapi bisa masuk kan. Iya. Ada rumah ga ada pintu bisa masuk ga? Dari jendela. Bisa dari jendela. Betul. Dari jendela bisa. Siapa tau pintunya memang konsepnya tanpa pintu memang konsepnya joglo. Iya kan rumah joglo kan cuma pendopong-pendopong itu tanpa pintu. Kalau rumahnya ketutup semua. Kalau rumahnya ketutup semua itu mungkin gudang. Bukan rumah. Makanya awal beli, kalau bikin rumah itu awal pintu paling utama. Iya kenapa kita ngomongin pintu. Padahal udah tutup. Oke terima kasih sekali lagi NTRL. Semoga sukses selalu NTRL sekali lagi tepuk tangan buat NTRL. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Tripod Show Sit & Relax. Nantikan minggu depan bersama bintang tamu-bintang tamu yang juga akan membuat Sit & Relax. Saya Soleh Solehun. NTRL. Salam Tripod Show.